Jawa Barat ini kita ada informasi Kawan-kawan yang baik itu yang nonton saya Ataupun kawan-kawan dari Jawa Barat sini Ada tempat pembuatan bambu peduk palsu Mau kita kunjungi, mau kita kasih penyeluhan Bahwasanya hal itu meskipun menurut mereka baik Tapi tidak baik, yuk kita kesana Assalamualaikum Kenalkan saya dari Jogja Mau silaturahim ini Ini informasi dari sahabat saya Ada tempat pembuatan keracinan bambu peduk Mau saya lihat Ini malam-malam masih buat bambu peduk aja Biasanya kayak gini nih yang pesen dari van aja Gimana sesuai pesenan sih bang Orang pesen aja tergantung gitu ya Kita ke order sesuai pesenan aja Sehingga enggak ini sih bang Oh ini yang udah-udah jadi itu ya Iya ini yang udah jadinya bang Biasanya orang pesen-pesen ini untuk patokan harganya berapa Terus terlihat sempurna atau tidaknya begitu ya Kalau misalnya pesen yang asal-asalan aja Terus tujuannya mereka itu pesen itu biasanya untuk apa bang Apa untuk hiasan atau nanti dijual belikan atau gimana Apa nggak takut nanti seandainya yang beli ini oknum-oknum dukun Terus nanti ditawarkan kepasiannya sebagai benda yang punya mukmuk jijat Terus kemudian benda ini nanti ditaksakralkan menjadi benda yang klenik Terus nanti ini dipakai Perasarana untuk sirik kepada Allah SWT Misalnya ini nanti bisa kamu pakai untuk dagang Untuk pelarisan Kalau ini kamu pegang ini kamu kebal senjata Itu abang pernah terbesit pikiran seperti itu enggak? Kalau kita sendiri produksi aja sih bang Kita mungkin ada yang order ke kita Kita bikinin sesuai pesenan dari yang si pemesan Kalau untuk kesanannya saya mungkin angkatan Enggak ngerti Terus sayang itu aja lah sih bang Yang jelas disini produksinya itu karena dia faktor kerajinan aja lah Kalau kita kerajinan Kerajinan untuk hiasan Tapi ini bang sekedar kita Maaf ya bang ya Saya dah jauh dari Jogja Karena di konten saya kan buat Youtube ini bang Youtube saya konten Pembelajaran tentang bambu petuk Karena kemarin ada unggahan kawan kita di Jawa Barat juga Tentang produksi bambu petuk Banyak kawan-kawan baik dia dari kepolisian Dari itu Zat ke saya mas Paul datengin kesana Diberantas ditangkep gitu kan Saya takutnya nanti Apabila ini diketahui oleh aparat dan sebagainya Terus ini dianggap sesuatu yang merugikan masyarakat Karena ini Tujuan abang sih bener ini untuk memberi nafah Abang enggak merugikan Karena ini kan nilai transaksi jualnya kan Enggak miliar-miliaran Kayak di Youtube saya kan Makanya orang banyak omong kosong itu miliar-miliaran Karena ada yang produksi seperti ini kan gitu bang ya Nah Di Ini maaf abang kita tukar-tukar Ini emang ya Kalau nanti seandainya Saya menyinggung abang Mungkin ini Apa Tidak sebaiknya misalnya bambu ini Kita Ajari anak-anak ini Sebagai alat mungkin Bisa untuk buat meja kursi dari bambu Terus mungkin hiasan-hiasan Apa yang bermanfaat di bambu yang nanti Di sana tidak dipelencengkan untuk Yang Memelencengkan akidah orang itu loh bang Maksud saya Ini mohon maaf bang Maaf bener Jangan sampai tersinggung Ini datang jauh-jauh sok menggurui kan gitu bang ya Ini bukan maksud saya seperti itu Kita kasih ke tempat yang lebih bagus Kalau seperti ini sih Alatnya sederhana Modelnya sederhana Tapi nilainya kan mungkin bisa 200 ribu 300 ribu Kan seperti itu Tapi Nanti ada hal-hal yang Buruk yang bisa di Ibaratkan Karena kemarin waktu itu Saya pernah nonton di Youtube-nya Pembuatan bambu ini Saya kan Ibarat orang jual pisau Atau golok Ini bisa dipergunakan untuk Membelah Dugan Atau bisa untuk memotong sapi Tapi ada manusia yang Menyelewengkannya untuk Membunuh manusia Itu bukan Penang saya Kan seperti itu Tapi Itu kan pisau Orang saya menyalahgunakan Kalau pisau itu Tidak ada kemungkinan Untuk di Plencengkan ke akidah Untuk kita Menyalahi Karena ini kalau nanti Dibeli oleh Oknum dukun Dukun itu Kepada pasiennya Nanti Kalau kamu susah dagang Ini pakai ini Nanti laris Sehingga orang Tidak percaya lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya yang memberi pelarisan Adalah bambu ini Ini maaf Betul bang Kita tukar Tukar pikiran Nah Kan Saya ada pernah Belajar Di bambu ini Nanti bisa dibuat Meja Kursi Nanti kita berbagi ilmu Kita enaknya Nanti Apa ya Sama-sama belajar Untuk tidak Apa Memproduksi ini lagi Karena Abang liatlah ya Di konten youtube saya Mungkin produksi abang Sudah Sudah beredar Di pulau-pulau yang lainnya Dibeli orang satu Orang lainnya Ditawarkan Sehingga nanti ini menjadi Sebuah benda yang disakralkan Kan kayak gitu ya bang ya Nanti Saya sih Sebegini Satu bambu ini Kalau beli disini berapa bang Satu bambu yang panjang gitu Yang panjang Itu ke kita jual Bukan maksudnya Satu bambu Kita beli utuh Satu bambu utuh itu Kita beli Kalau utuh Itu kita Ambil dari Itunya bang Dari pohonnya Sekitar 10 sampai 15 ribu 10 ribu lah ya Berarti Satu kursi itu Bisa Untuk Untuk kita Saya pernah pakai itu Untuk 10 bambu itu Bisa jadi Satu meja kursi bang Tinggal nanti kita Perlu ditambahi lagi Mungkin dengan Pelitur dan sebagainya Kalau 10 ribu Dikali 10 Itu berarti 100 ribu bang Untuk beli cet Pelitur Terus nanti Untuk sementara Karyawan yang kita Ajar-ajari ya Karena dia juga punya keluarga Kalau kayak gini kan Besok sih dia sudah ada penghasilan nih Iya kan Ini jadi dia ambil 100 ribu dia Mungkin 50 ribu udah dapat Mungkin nanti kita Gajinya kita kecilkan Tapi nanti ilmu pengalamannya Itu lebih bermanfaat Jadi 100 ribu Di Mungkin tambah nanti Meja Pelitur Terus sama makan Anak-anak Nanti ini Maksud saya ini Kalau abang ini Saya arahkan untuk Buat meja kursi Dan sebagainya itu Apakah berkenan Ini ditinggalkan gitu loh bang Iya Dan saya Nanti insya Allah Bukan hanya Memberikan Apa Saran Lu jangan lunti Lu jangan Rampok Lu jangan Ini tapi gak ngasih solusi bang Karena Lihat orang kebutuhannya bang Kita punya keluarga Punya apa Ketika orang mungkin Melakukan Pekerjaan yang Memang dia Tidak bisa Dia terpaksa Salah satu Yang saya bilang tadi Jangan ngelunti Dia ngelunti kan lapar Iya Kalau dia udah kaya kan Gak mungkin ngelunti Kasih jalan keluar Supaya dia tidak ngelunti Bagaimana dibuatkan usaha Kecil-kecil Dan yuk patungan Yang bilang Menghujat Jangan buat lunti Nah disini juga Saya seperti itu bang Ini Saya bawa duit Dikit-dikit Maksud saya tadi Saya tanya Itu seperti itu Seperti itu Berapa itu bang Nah Nanti begini Ini Nanti saya rusakin Saya bakarin semua Saya bakarin Nanti Abang ini untuk beli Apa namanya Beli Bambu 10 bambu Kalau 10 ribu 10 bambu kan bisa jadi Meja 1 Meja kursi Nanti di upload di internet Di apa Mudah-mudahan Produksi nanti Bisa terus jalan Dan itu insya Allah Halal Karena itu dipakai sesuatu yang bermanfaat Kan kayak gitu Ini untuk beli 10 bambu kan 100 ribu Nah Ini nanti untuk beli Cet dan besok Ngasih anak-anak Karena ini nanti kita harus Buang ini agar besok Tidak orang yang pesan Kalau orang yang pesan Besok yang pesan kesini Wah udah tidak jadi bang Kan kayak gitu ya Ini untuk Beli Cet dan lain-lainnya Kan kayak gitu ya bang ya Jadi ini nanti Terpaksa kita musnahkan Besok tidak harus ada Produksi ini Seperti ini lagi Kita buat sesuatu yang berguna Bagi keluarga Bagi masyarakat Bener ini halal Karena abang Meluarkan uang keringat Tapi nanti Di pelencengkan orang lain lagi Menjadi hal yang tidak halal Kan gitu ya bang ya Oke bang setuju ya bang ya Oke Terima kasih banyak Ini kita saling Memberikan Masukan yang baik Untuk diri kita Untuk masyarakat Untuk Bangsa Untuk agama Agar Di Apa Hidupan kita itu Biasakan makan makanan Yang halal Ini halal bagi abang Tapi kan nanti Akhirnya Di orang lain Tidak halal Untuk menipu Kan gitu bang ya Terima kasih banyak bang Nanti ini terpaksa Saya buangin Besok kita Saya disini Kita cari bambu Saya kasih ilmu Yang saya udah belajar Ini untuk meja korsi Untuk dan sebagainya Nanti beli Ikat tiketannya Paku-pakunya Saya yakin Duit 500 ribu Sementara cukup Kalau belum besok Saya tambahin lagi Kan gitu ya bang ya Oke terima kasih banyak bang Mas udah gak usah buat lagi mas Udah Nanti Untuk itu Ini dibuangin Mohon maaf Saya menghilangkan Pekerjaan sampean Tapi nanti ada pekerjaan lain lagi Yang lebih bagus daripada ini ya Oke Oke pemirsa Ini kita Ke Jawa Barat Di tempat kawan-kawan ini Mudah-mudahan nanti Kawan-kawan yang lain Juga ada Masukan-masukan yang positif Seperti ini Agar yang buat-buat Bambu petuk lagi Tujuannya bener Untuk pengrajinan Untuk kerajinan Untuk hiasan Tapi oleh oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Ini diputarkan Untuk menjadi Benda yang bertuah Benda yang sakral Benda yang bisa Menyelengkuhi Allah SWT Terima kasih Bila itu Fikul Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax